Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Hamdan Youtuber Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Yang telah mendukung channel saya dengan cara subscribe Tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak Yang telah memberikan pengetahuannya terhadap kita Sehingga kita mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kita ketahui Yang ketiga dan yang paling utama ini Yaitu semoga keselamatan dan kesehatan ada pada diri kita semua Amin Oke, kita langsung ke pembahasannya ya Nah, di video kali ini saya akan membahas Microsoft Excel 2019 Kita pilih new blank workbook Oke, kita mulai dengan pembahasan kali ini Cara membuat penomoran di Excel nih Secara otomatis Kita buat contoh ya Nomor misalkan disini Nah, dikasih spas ya Nomor Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Misalkan ya Nah, berikutnya Ini sih Cara seperti ini sebetulnya tidak salah ya Cuma Saya tidak rekomendasikan karena ini tidak efektif Terbayang kalau kita mengetikannya itu sampai angka seribu Ada kemungkinan besar kita salah mengetik angka Ya Nah, untuk itu kita perlukan secara penulisannya itu secara otomatis Nah, kita tembus cara ke satu dulu ya Cara Ke satu Kita perlukan angka satu Angka dua Lalu kita sorot nih Angka satu dan angka duanya itu Tempatkan Kursor mouse di pojok kanan bawah setelah angka dua Seperti ini Lalu muncul tanda plus Kita tarik ke bawah Nah, bisa sih Tariknya sampai ke sini nih Sampai lima tiga Sampai seratus tujuh Karena kita mau kasih contoh sama Biar kelihatan Ya, sampai lima belas aja ya Nah, gitu Berikutnya Cara kedua Nah, ini cara kedua nih Kita ketikan angka satu Eh, disini nih Nah, ketikan angka satu Lalu kita Seperti biasa Tempatkan kursor mouse Kalau sudah terlihat tanda plus seperti ini Ya, kita tarik ke bawah Ya, kok belum berubah Nah, ya Nah, disini nih Paling bawah nih Ada tanda plus Kita pick Mouse ke belah kiri Kita pilih fill series Nah, sudah otomatis ya Oke, berikutnya Cara ketiga Misalkan ya Kita pengen Ngetik cuma Angka Ganjil aja Berarti Satu Tiga Lima Tujuh Nah Itu ukuran efektif Takutnya kita salah ngetik ya Ya, udah Kita kasih contoh aja Satu dan tiga Ini sudah terlihat nih Angka ganjil Kita serot Tempatkan mouse Di bawah angka tiga Sampai terlihat Tanda plus Lalu kita tarik ke bawah Ya Langsung kan Angka ganjil semua Oke Berikutnya Cara keempat Nah, ini Kita bisa Terlakukan juga Untuk angka genap Contohnya Dua dengan empat ya Nah, kita serot juga Sama Tempatkan mouse Sebelah Pojok kanan bawah Setelah angka empat Kita telah muncul Line up plus Kita tarik Tidak berubah ya Dua, 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 dua Selain angka-angka ini Bisa juga Sih sembarang Angka Secara interval Misalkan Satu Tujuh Nah, berarti ini Kuliah kelihatan nih Intervalnya Nah, yaudah kita serot Nah Berarti ya Atau tujuh Tiga belas Yang luas Interval Semua Ya Berikutnya nih Cara ke enam Nah, ini Misalkan Kita mengetikan Daftar hadir Daftar hadir itu kan Biasanya di Kiri Ya Lalu di sini Gitu ya Pokoknya kan tidak berat ke bawah Lalu berikutnya Tiga Ini empat Nah, ini kurang efektif juga Takut salah ngeti Yaudah Kita Seperti ini aja Satu Dua Nah, ini kita Lebarin Biar kelihatan ya Segini ya Ini angka satu Biar kelihatan menjauh sebelah kiri Kita pilih menu home Nah, menu home Sengaja saya kasih Tanda merah Di sini Ada Kalau terlalu gelap Terlalu gelap Nah, ini aja lah Menu home Di sini Ya Menu home Di submenunya ada alignment Kita pilih yang ini Align left Maksudnya Align your content to the left Berarti Content yang di sini Ini akan digeser ke Sebelah kiri Kita pilih Nah Lalu Di angka dua Di sini sama Di menu home Ya Di alignment Submenu alignment Kita pilih yang center Center your content Berarti akan Posisinya akan di tengah Nah, udah kelihatan ini kan Kita tinggal sorot Tempatkan mouse Di bawah angka dua Setelah kita lihat Kursor mouse Ada tanda plus Kita tarik ke bawah Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya Ini berguna nih Bagi panitia yang Menyiapkan Tanda tangan Peserta rapat Misalkan ya Nah, ini bisa berguna nih Dari pada kita mengetikan Salah 1, 2, 3, 4 Ada kemungkinan salah Berikutnya Cara ketujuh Cara ketujuh nih Di sini ketika ketika Satu Nah, di sini kan ada menu Home Ya Lalu di sini ada Submenu ya Di sini Ada fill Kita klik Di sini ada series Kita pilih Nah, karena kita mau Ngingisinya ke bawah Berarti Series innya Kita pilih columns Tipenya linear Trendnya kita Jangan kasih checklist Step value nya Kita mulai angka 1 Ya Stop value nya Angka berapa ya Biar sama 15 juga ya Nah Setelah yakin Kita pilih ok Oke Terlihat ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 15 Nah ini Cara ke 8 Udah lah Yang terakhir aja Sebetulnya banyak Yang lainnya juga Misalkan pakai rumus Tapi itu mungkin Dibahas di Konten yang lain Oke, sekarang Cara ke 8 Ini Sangka 1 ya Kita mau isinya Ke Pinggir Misalkan Berarti di Angka 1 Kita Pilih menu Home Lalu kita Pilih submenu Fill Disini kita Pilih series Nah disininya nih Series innya Kita pilih row Nanti akan Mengisi ke Arah kanan Tipenya linear Trendnya Jangan diisi Step value 1 Nah ininya Biar kelihatan Sampai 7 Aja lah ya Setelah yakin Kita pilih ok Nah Udah kelihatannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oke Saya raja cukup sekian Jangan lupa nih Kasih komentar ya Dukung channel saya Dengan cara Like Lalu subscribe Channel saya Dan nyalakan loncengnya Supaya teman-teman Tidak ketinggalan Video berikutnya Semoga bermanfaat Belahi topik wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax